Buya saya mau bertanya, jika ada seorang istri yang memiliki suami yang gila judi, tapi dibalik kesabaran istri tersebut ada ujian lagi Buya, si istri yang tadi ini ternyata ada seorang laki-laki yang sangat mencintainya dan menyayanginya Buya, apakah si istri ini berdosa jika membalas kasih sayang si laki-laki yang tadi Buya? Satan punya kedengkian yang tak berujung dan dendam yang tak akan berakhir, targetnya adalah Nabi Adam celaka, gak bisa anak cucu Nabi Adam celaka, sampai minta, padahal kalau dia cerdas, sama-sama minta dan dikabul oleh Allah Mesti kan minta pengampunan biar selamat, enggak, mintanya Pak Ya Allah beri aku tempo, panjangkan umurku sampai aku bisa nyesatkan anak-anak Adam Dikabul oleh Allah, panjang, gak mati-mati Coba kalau cerdas kan minta, ya ampun aku kan beres Begitulah nasibnya Iblis Hentir nih Berikan aku kesempatan, ya Allah aku hidup sampai nanti dibangkitkan mereka Tadi Habib Islam cerita Ini dicoba Doa yang enak kan selamat dia ya Ya Allah ampuni saya, dia ampuni juga kan beres Nah dendam Iblis gak berakhir terus, ingin jerumuskan Nah kalau menjerumuskan anak Adam nih, anak Adam pinter-pinter Maka Iblis juga belajar pinter Sehingga kalau menjerumuskan gak mau langsung Ingin menjadikan seorang wanita yang mula-mula soleh menjadi wanita rendah Caranya apa? Gak digoda langsung dia Dibuat dulu suaminya Suaminya kurang perhatian Suaminya kasar Nah itu umpannya setan Kalau suaminya kasar gak perhatian Atau suaminya melakukan kemaksian kayak judi tadi Nah ini sepertinya umpannya Suaminya sudah masuk perangkap Dia berjudi terus Mungkin suaminya na'udzubillah Berzina Itu umpan sebetulnya Reaksinya istri gimana? Kata setan Tuh suamimu kayak gitu Kasar sama kamu, ngerti gak? Ya blis Tahu, sudah lama itu gak sembuh-sembuh Terus-terus Dia sama perempuan juga Ya blis, saya ngerti Ngapain juga kamu tahan-tahan Tuh, ada laki-laki baik tuh Nah, sudah mulai bermain itu setan Makanya itu suamimu Itu adalah umpannya Iblis untuk menjadikan dirimu Bagaimana keluar dari syariat Allah Ada laki-laki yang terlihat baik di matamu Penuh kasih sayang Apakah harus dibalas? Awas hati-hati Itu umpan Iblis Kalau anda balas Anda masuk perangkap Iblis Suami masuk ke neraka Karena Kedolik berjudiannya Maka sang istri masuk neraka Dengan peselingkuhannya Sama-sama Tiga sekawan Iblis, suami, dan istri Maka Nasihat untuk ukti yang tercinta Yang soleha Jangan buka matamu untuk laki-laki itu Dia adalah Iblis yang kedua Karena tahu dirimu punya suami Kenapa dia harus Memberikan cinta dan kasih sayang kepadamu Dia racun sebetulnya Tidak ada kebaikan yang sesungguhnya Ini dia jangan dengar itu Ada pun urusanmu dengan suami Ada koidah sendiri Sebelum hatimu tertarik Terpesona dengan laki-laki itu Pangkas dulu itu Bersihkan dulu urusanmu dengan Allah Bersihkan urusanmu dengan suamimu Kalau seorang istri Mempunyai suami Yang punya kerjaan Fasek Dosa besar Judi, zina Tidak solat dan lainnya Maka seorang istri Setelah mengingatkan Menasihati Mengingatkan menasihati Maka dia berhak untuk Minta cerai Karena suaminya Akan berikan nafakah Yang haram dari perjudian Dan melakukan dosa Akan menyeret Setelah usai perceraian Baru berpikir tentang suami Jangan sampai gara-gara terpesona Sebab ini kadang-kadang Menjadi malas Untuk memperjuangkan suaminya Karena apa? Sudah tertarik dengan laki-laki yang lain Ini urusan judi Kadang-kadang urusan kemesraan Tidak ada di rumah Buya saya dengan suami saya Tidak mesra lagi Terus ada laki-laki Nah sebetulnya Ketidak mesraan dengan suaminya Karena di hatinya Sudah ada laki-laki yang lain Itu kan iblis yang mengajak Akhirnya Semuanya jadi iblis Suaminya jadi iblis Karena keharaman Laki-laki tersebut Jadi iblis telah menggoda Istri pun jadi iblis Anda solehah Kenapa kami katakan anda solehah? Anda berani bertanya disini Dan anda menduga Sudah jawabannya Pahit semacam ini Tapi anda masih bertanya Anda solehah Tahan hati anda Tahan mata anda Selesaikan urusanmu dengan suamimu Baru nanti berbicara yang lainnya Tapi kalau laki-laki itu Sebaiknya tidak usah Karena laki-laki itu memberikan cintanya Di saat anda masih menjadi istrinya Seseorang Sebelumnya dia bukan laki-laki yang baik Kalau dia mengerti seharian dia baik Tidak akan seperti itu Karena apa? Mesti akan menasihati yang baik Tapi justru malah Mencurahkan hatinya kepada anda Memberikan cintanya kepada anda Ini musibah Jangan dengar dia Kalaupun nanti anda pisah dengan suami anda Suami anda tidak bisa benai Semoga suami anda tobat dulu Kalau ternyata suami anda tidak bisa tobat Tidak bisa benar Anda bisa Sebaiknya anda tidak dengan laki-laki itu Karena laki-laki itu sudah merusak Bahkan mungkin korbannya seperti anda Bukan di anda saja Yang lainnya juga ada Kenapa? Anda punya suami Masih diganggu kok Anda solehah Anda wanita baik InsyaAllah Pertanyaan anda ini didengar oleh Allah Allah akan berikan ketenangan di hati anda Allah akan berikan hidayah InsyaAllah pada suami anda Allah akan berikan jalan terbaik untuk anda InsyaAllah Allah akan berikan jalan terbaik untuk anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh